Selamat pagi teman-teman, coba tebak saya ada dimana? Ya, saat ini saya berada di perbatasan Kabupaten Kepayang dengan Kabupaten Benteng atau Bengkulu Tengah Pagi ini saya hendak menuju ke Lampung Bagaimana perjalanan saya? Yuk, lihat video selengkapnya Apabila teman-teman melewati hutan taman nasional ini Yang bertepatan dengan perbatasan Kabupaten Kepayang dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Harap berhati-hati karena sering sekali terjadi pohon tumbang dan juga kabutnya terkadang begitu tebal Jadi kita selalu waspada ketika melewati hutan taman nasional ini Nah, kita sudah memasuki tol yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu Tapi ini hanya menyambungkan antara Bengkulu Tengah dengan Bengkulu Kota Dan ini pun tol ini masih dibuka secara fungsional Belum dibuka secara permanen Jadi mungkin untuk beberapa hari ke depan tol ini akan ditutup lagi Dan hanya dibuka ketika tahun baru saja Ini baru saja saya ngisi bahan bakar Memang di Provinsi Bengkulu ini memang agak sedikit susah Kalau kita mencari BBM yang bersubsidi Ini tadi saya ngisi full tank Itu habis sekitar Rp350.000 Oke teman-teman kita istirahat dulu Makan siang dan menunya adalah bakso urat Saya lanjutkan lagi perjalanannya Saya sudah sampai di desa terakhir di Provinsi Bengkulu Sebentar lagi saya sudah memasuki perbatasan Antara Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Lampung Sebentar lagi kita sampai di perbatasan Perbatasan antara Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Lampung Nah itu dia sudah kelihatan tubuhnya Dan sebentar lagi kita memasuki Provinsi Lampung Oke teman-teman saatnya istirahat Kembali dan makan sore Ini tadi saya beli nasi bungkus lauk rendang Dan juga kerupuk dan juga air mineral Coba tebak saya di mana Ya saat ini saya berada tepat di jembatan Manula Jembatan yang menjadi ikon perbatasan Antara Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Lampung Oke kita menikmati makan sore Sambil melihat pemandangan di jembatan Manula Oke teman-teman kita lanjut lagi perjalanannya Supaya nanti sampai di hutan tidak terlalu malam Nah seperti inilah penampakan jembatan Manula Di hutan ini banyak sekali titik-titik rawan Yang biasanya mobil mengalami kecelakaan Sebentar lagi kita akan melewati tanjaan yang begitu ekstrim Yaitu tanjakan yang biasa disebut tebing batu Sebentar lagi kita akan melewati tanjaan yang begitu ekstrim Kita lihat dulu apakah ada mobil pusu yang akan melintas Oh iya ternyata ada mobil pusu kita tunggu sebentar Tetapi apabila ada aba-aba kita disuruh lewat Maka kita segera lewat Kita tunggu dulu ya teman-teman apakah disuruh lewat atau menunggu Oh ternyata disuruh lewat Jadi kita lewat dan segera sebisa mungkin untuk mendahului mobil pusu ini Dan tentunya dengan berhati-hati Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah kita sudah melewati hutan Dan sebentar lagi kita akan menemukan spot-spot indah Yaitu pantai-pantai yang indah yang akan kita lewati Karena memang jalan lintas barat Sumatera ini Banyak sekali yang berada di tepian pantai Terima kasih telah menonton 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 Oke teman-teman Oke kita lanjut lagi Di perjalanan Terima kasih telah menonton 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 saksikan keseruan perjalanan saya di video berikutnya terima kasih